Nah, jadi saya pikir, kalau kita sepakat misalnya, jadikan Rocky Gerung adalah Warren Harding, ya dorong aja sudah. Ini contoh ya. Keren, keren. Jadi, namanya Harding Effect. Dibukul psikologi sangat indahnya Harding Effect. Jadi, seorangnya tinggi besar, karena kalau orang tinggi itu dia punya otoritatif. Jadi ngomongnya pun didesain. Bung Rocky ngomongnya begini ya, nggak boleh ngomong dungu ya, misalnya gitu ya. Gak jadi dah. Terus jadi, nah, saya pikir ini harus menjadi wake up call. Jadi, reformasi 25 tahun ini harus berakhir di 2024. Kita harus punya new mind lah, apalah yang baru. Udah itu masa lalu, udah kita maafin, forgive ya. Kedepan, kita mau akhir, sepertiga oligarn. Kita nggak mau buat oligarni jadi 10 ribu, jadi 3 ribu. Tapi yang 3 ribunya jadi 10 ribu. Negara pun yang APBN-nya 2.700, jadi 10 ribu. Itu baru keren. Gimana, Bung Rocky? Bang Pati. Gimana, Bung, langsung ke Bung Rocky. Bung Rocky siap nggak untuk menjadi presiden RI 2024 ini? Itu dan partai akar. Pasti, pasti. Oh iya, pasti. Karena seluruh proposal yang diajukan matiku itu yang lagi disek. Ya kan? Nah kan, cocok ini marah. Anda sudah mau ngomong balik call, namun belum sukses. Percayakah Anda bahwa sukses, bahagia, kemakmuran, semua ada hubungannya dengan program software dalam pikiran bawah sadar Anda? Software itu bernama Prosperity Conscious. MMBC adalah workshop satu-satunya di Indonesia yang akan memasang software Property Conscious di pikiran bawah sadar Anda. Dan menjadi nilai permanen dalam diri. Sekarang, giliran Anda bergabung dengan 300 sahabat baru Anda. Jadi kita ringkas ya. Jadi kita tahu bahwa GDP nasional kita adalah 1,1 triliun atau 16 ribu triliun. Nah 16 ribu triliun itu 2.700-nya APBN. Gitu ya? Betul ya? Bang Barani ya? Berarti yang 13.300 triliun adalah swasta. Dan saya mau mengingatkan, 80%-nya atau 10.000 triliun-nya yang punya oligarki. Jadi yang 98% itu berebut di 3.300 triliun. Itulah para UKM. Gitu ya? Nah, saya ini merasa Indonesia ini, kalau lihat kalau kita bagi bahwa ada sosialis, ada kapitalis, Indonesia ini kapitalisnya elitis. Elitis itu artinya ya oligark. Betul kan? Itu sisi kanannya. Sisi kirinya, sosialis elitis namanya BUMN. Jadi kalau ini piramidanya, di kiri yang sosialis elitisnya BUMN, kapitalis elitisnya adalah oligarki. Ini lawannya, opositnya adalah bottom of pyramid. Jadi upper pyramid adalah BUMN di sisi kiri, apa namanya? Oligarki elitis, sisi kanan. Lawannya adalah, nah, marketnya ini rakyat kita sendiri, marketnya. BUMN itu marketnya rakyat Indonesia sendiri. Kalau BUMN Cina kan marketnya negara lain, kan? Global. Global, iya kan? Nah, oligark juga kemakannya rakyat sendiri. Jadi kita ini cuma berani sama rakyat sendiri, gitu ya. Udah kanan. Terus, ini yang saya bilang bahwa modelnya MMT, Modern Monetary Theory, adalah bottom of pyramid, helping bottom of pyramid. Kita what the hell dengan orang kaya-orang kaya itu. Nah, sekarang BUMN, sebelum kita balik. BUMN ini asetnya 5.000 triliun. 5.000 triliun untungnya berapa? Bang Mardani pasti tahu. Untungnya, paling cuman 200-300 triliun setorannya ke APBN, benar nggak? Tapi kalau itu dipegang, dan nggak ada apa-apanya, maksudnya gini, punten ya. 2.700 dolar, APBN kita tuh kalau di bilion dolar kan cuma 140 bilion dolar. Ada seribu perusahaan di dunia ini yang lebih besar dari APBN Indonesia. Mau itu Apple, Tesla, Google, GE, Citibank, lebih gede. Untuk menjadi CEO-nya, nggak harus masuk gorong-gorong, nggak harus membelah rakyat jadi dua, nggak ada kadrun, dan sebagainya mencabong. Benar nggak? Untuk menjadi CEO-nya tuh nggak bunuh-bunuhan, gitu. Nah, ini saya memalukan bagi cyber negara, tapi hanya untuk rebutan 2.700 cyber ini. Dan oligar asik-asik aja, mau siapapun yang rebutan APBN, oligar ini megang 10.000, ini asik-asik aja. Siapa aja dia? Karena berpihak pada yang menang, bukan berpihak pada yang benar. Teman-teman PKS, teman-teman Rocky Gerung berpihak pada akal sehat dan yang benar. Tapi kalau mereka berpihak pada yang menang, siapa yang menang, yaudah gue ambil yang di situ. Nah, kita harus merubah itu semua bahwa bottom of pyramid. Saya bukan mau ujuk atau mau pamer, saya nggak bisa diem aja. Akhirnya, saya belajar ke Shenzhen, jadi di Cina itu ada namanya Shanghai Stock Exchange. Itu IDX. Jadi, bursa. Terus ada Shenzhen Stock Exchange, ini bursa efek UKM, gitu ya. Nah, jadi urun dana untuk, jadi bursa Shenzhen, itulah membuat UKM menjadi besar. Akhirnya saya punya, sejak 2018, Alhamdulillah kita mendirikan Santara. Santara adalah the biggest and the first bursa efek UKM. Jadi, saat ini ya kita baru membiayai, kita punya 300 ribu member, masing-masing itu taruh sekitar 5 jutaan, ada 1,5 triliun. Saat ini kita rindu UKM-UKM, karena kita baru seratusan UKM yang kita funding. Funding ya, bukan lending. Kalau lending pakai bunga, kalau funding bagi hasil, gitu. Nah, jadi bursa efek kita ini, Santara adalah kita nggak pemerintah, nggak bantu, nggak ada yang promosi, ya kita fight sendiri. Alhamdulillah, selama 4 tahun ini kita sudah menunjukkan sedikit kontribusi, bahwa ada yang menarik, di 9 bulan berdiri, kita disemprit sama OJK, kemudian alasan OJK Anda melanggar undang-undang bursa, terus jujur, waktu itu saya melakukan gugat atau menggugat OJK, setelah mikir-mikir-mikir-mikir, akhirnya kita menggugat. Menggugatnya adalah gini, saya belajar dari Pak Adalan Iskan, sewaktu dia membuat JTV, dia membuat TV, ternyata nggak boleh TV lokal, TV itu harus nasional, yang dilakukan oleh beliau adalah dia menggugat, jadi Jawa Post Group menggugat negara, perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara. Dia gugat, dan dia menang, akhirnya TV lokal berdiri. Dan TV lokal itu sekarang ada 144. Jadi dia melawan oligar, yang TV nasional. Karena dengan strategi itu. Nah, saya terinspirasi, akhirnya saya menggugat negara. Jadi saya menggugat OJK, perbuatan yang melanggar hukum, karena melanggar perbuatan, bagaimana tuntutan saya itu? Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Jadi saya menganggap funding dan bagi hasil itu bebas riba. Saya nggak peduli mau satu orang yang bela saya, atau yang lain, cuma teori-teori doang untuk bebas riba, saya sodok, dan akhirnya izinnya keluar. Alhamdulillah. Dan sekarang kita jadi darlingnya OJK. Dan saat ini, maksudnya bottom of pyramid, helping bottom of pyramid itu gini, misalnya, guduk yujum ada sembilan cabang, mau buka satu cabang. Dia perlu tiga miliar. Maka pembeli terbanyak adalah pelanggannya. Itu bottom of pyramid, helping bottom of pyramid. Kita udah nggak perlu ke bank. Karena yang jadi masalah begini, sistem oligarki ya, sistem oligarki itu begini. Masyarakat suruh nabung. Tapi masyarakat nggak bisa minjam ke bank karena syaratnya harus ada kolateral. Bener nggak? Bener. Ada 1% manusia yang punya kolateral, yaitu para oligark. Nah, UKM yang puluhan juta ini nggak punya jaminan. Akhirnya, saya bilang, kalau dia nggak punya jaminan, sementara dia punya cabang lima biji, tapi tempatnya nyewa, jadi nggak punya aset. Omsetnya ada. Saya bilang, selama Anda berbentuk PT, kan itu omsetnya dan profitnya jadi equity. Equity-nya yang kita bagi hasil. 30% kita bagi hasil, cari duit 500 juta. Orang beli. Ada yang naruh sejuta, naruh 500 ribu, naruh 300 ribu. Ini akhirnya menjadi sebuah ekosistem yang baru, itu yang namanya Santara ini adalah equity core funding. Jadi, itu prinsipnya karena bottom pyramid helping bottom pyramid. Saya nggak peduli sama pemerintah yang di sisi kiri, sosialis, kapitalis. Saya nggak peduli sama kapitalis yang saat ini dimanja oleh pemerintah. Nah, kita bergerak di 3 ribu tadi. Nah, yang saya mau ceritakan begini mungkin di akhir diskusi ini adalah keadaan Indonesia saat ini persis seperti keadaan Amerika di awal tahun 1900 sekian. Jadi, dulu yang menguasai presidensi di Amerika itu adalah Palau Origa. Jadi, mau itu siapa? Dale Carnegie, Rockefeller, Rochelle, segala macem, itu mengarahkan presiden. Selalu presidennya itu berpihak pada Oliga. Jadi, buru itu nggak ada libur. Dulu libur itu cuma 4th of July. Sisa mereka udah kayak binatang. Tapi, pemerintah nggak bisa apa-apa karena dibayar. Nah, ini ada yang menarik. Tahun 1914, ada 2 tahun sebelum itu, ada kegelisahan. Kegelisahannya gini. Ada 3 orang, anggap di sini siapa ya? Lembaga survei itu siapa? Misalnya, siapa ya? Juni CA, ini contoh aja. Terus ada siapa? Muhtadi, ada segala macem lah teman-teman kita itu. Mereka ini, mereka bertiga lagi duduk. Mereka lihat ada satu senator. Namanya Warren Harding. Warren Harding itu tinggi. ganteng. Terus mereka bilang, ini si loser sebenarnya. Terus mereka bilang, gimana caranya kalau dia kita jadiin presiden? Nah, Warren Harding itu lagi shoe shining. Lagi nyuci, apa, lagi nyemir sepatu. Kan biasa disemirin kan? Mereka lihat dari kafe. Boleh juga. Terus bertiga tuh mereka panggil. Warren-nya dipanggil. Lo mau nggak jadi presiden Amerika? Mau. Lo ikutin maunya gue. Gitu ya. Didesign. Nah, kemudian duit dari mana? Karena perlu 9 triliun. Anggap sekarang 9 triliun. Kalau oligar punya. Gampang. Dia kumpulin semua UKM. Mereka nyumbang. Kalau ada 5 juta UKM, nyumbang 1 juta, nyumbang 2 juta ini, ya jadi 9 triliun juga. Gitu ya. Nah, kemudian singkat cerita, 1914 Warren Harding jadi presiden. Dia bisa dikatakan presiden Amerika terburuk. Tapi, dia merubah peraturan-peraturan oligar, oligar, oligar. Dulu, bayangin, ini true story. Tahun 1898, Filipina tuh minta merdeka. Dari Spanyol. Spanyol bilang, bayar gue 20 bilion dolar waktu itu. Filipina gak punya uang, dia minta Amerika. Federal Reserve gak punya uang, dia minta Andrew Carnegie membayarin. Jadi, Andrew Carnegie membayarin Filipina untuk merdeka tanpa pernah sekalipun menginjak tanah Filipina. Karena oligarnya lebih kaya dari Bank Sentral. Gitu ya. Kita lompat lagi ke tahun 1908. Waktu Warren Harding jadi. Semua diserang sama dia, oligar-oligar. Jadi, UKM-nya pada naik semua. Wah. Waktu tuh kisuk. Asli kisuk bernegaranya. Puncaknya adalah Perang Dunia Pertama. Kemudian, yang jelas waktu Perang 1933, FDR jadi Presiden. Menarik. Karena oligarnya sepertiga, UKM-nya sepertiga, negara sepertiga. Nah, sejak saat itu Amerika menjadi seperti sekarang. Nah, jadi saya pikir kalau kita sepakat misalnya jadikan Rocky Gerung adalah Warren Harding. Ya, dorong aja sudah. Ini contoh ya. Keren, keren. Jadi, nah, namanya Harding Effect. Di buku psikologi sangat indahnya Harding Effect. Jadi, seorangnya tinggi besar. Karena kalau orang tinggi itu dia punya punya apa ya? Karisma. Autoritatif. Autoritatif. Jadi, ngomongnya pun didesain. Bung Roky ngomongnya begini ya. Nggak boleh ngomong dungu ya. Misalnya gitu ya. Nggak jadi dah. Terus jadi. Nah, saya pikir ini harus menjadi wake up call. Jadi, reformasi 25 tahun ini harus berakhir di 2024. Kita harus punya new mind lah, apalah yang baru. Udah itu masa lalu. Udah kita maafin. Forgive ya. ke depan kita mau adil. Sepertiga oligar. Kita nggak membuat oligar nih jadi 10 ribu, jadi 3 ribu. Tapi yang 3 ribunya jadi 10 ribu. Negara pun yang APBN-nya 2.700 jadi 10 ribu. Itu baru keren. Gimana, Bung Roky? Bang Pandi. Gimana, langsung ke Bung Roky. Bung Roky siap nggak untuk menjadi presiden R.I. 2024? Oh ya, pasti. Karena seluruh proposal yang diajukan Mardigu itu yang lagi saya kerjakan. Semua yang sifatnya sosialistis dia harus didisiplinkan melalui teknologi itu. Teknologi keuangan. Itu perlunya digital. Dan karena itu kemudian Mardigu artinya Marxist Digital University itu. Keren, keren. Jadi pikiran itu memang tune in, fit and proper dengan kesosialan manusia itu. Apalagi manusia Indonesia itu. Negara memang didesain untuk mendistribusikan akumulasi. Jadi biarkan kapitalis itu lakukan akumulasi. Tetapi tugas negara adalah menunggu di petikungan untuk mengambil hat rakyat dalam bentuk distribusi. Kan itu jangan pikirannya, kan?